Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast suara 8 We can hear your voice Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif We can hear your voice Jadi hari ini kita balik lagi di segmen ngobres Ngobrol bareng senior Bersama saya Rahma dan saya Alia Oke, di segmen ngobres kali ini Kita kedatangan narasumber yang sangat hebat, istimewa Dan memotivasi kita para pelajar tentunya Yaitu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Oke Perkenalkan, saya sebenarnya kalau biasa Bunda Emi gitu Ini Eyang yang gak apa-apa, Eyang Emi begitu Saya alumni dari SPSA Yang sekarang SMKT 8 Tahun 1975 Wow Iya Itu Kemudian Sekarang juga alumni pensiunan Dari UNES Dua tahun yang lalu Tahun 2021 Oke Apalagi yang ingin Perkenalannya tentang apa lagi? Bekerja sudah, sudah selesai pekerjaannya Kemudian Apa? Dulu itu bekerja sebagai dosen itu berapa tahun? Cuma 35 tahun Iya Jadi Apa namanya Dulu Tahun 1986 Itu mulai Jadi Dosen di Ikip Semarang waktu itu Kemudian Berjalannya waktu Ikip beralih Nama menjadi universitas Karena memang itu Tuntutan kebutuhan masyarakat Begitu Kegiatan selama mengajar di UNES itu apa aja ya Bu? Oke Selain memberi kuliah Tugas dosen itu adalah Membimbing skripsi Membimbing KKL Membimbing KKN Kemudian Membimbing karya ilmiah juga Iya Jadi Dulu Membimbing karya ilmiah Sampai akhirnya Mencapai ke tingkat nasional Dan di tingkat nasional Jadi juara Itu mahasiswa saya Yang saya bimbing Itu Kemudian Selain Itu tadi Yang berhubungan dengan pendidikan Kami juga Ditugasi untuk Meneliti Jadi dosen itu sekaligus Juga sebagai peneliti Yang nanti hasil dari penelitiannya itu Itu bisa Diterapkan dalam pengabdian masyarakat Yang juga menjadi tugas dosen Kemudian Meneliti Mengabdi Hasil penelitian Itu juga bisa ditulis Menjadi Jurnal Yang dipublikasikan Yang bisa dibaca Oleh Kalayak Ramai Itu Ibu setelah kegiatan Selain dosen Mengajar itu Kegiatannya di rumah apa aja Bu Kegiatan sehari-harinya Mungkin Selain dosen Oke Ya biasa ya Ibu rumah tangga Pastinya Kemudian Setelah jadi Punya cucu Ya jadi eyang Gitu Tapi Tapi eyang yang Nggak mau Disuruh Suruh-suruh Sama mamahnya Itu Untuk Dulang Itu Apa Cucu Terus Mandiin Enggak Itu tugasnya Mamahnya Iya Jadi Saya Ada Jika saya dibutuhkan Misalnya Mamahnya lagi Tugas Tidak bisa Mengantarkan Anaknya sekolah Itu eyangnya Yang ngantar Cucu ke sekolah Saya bonceng Pakai motor Iya Seperti itu Jadi Saya Tidak mau Sebagai eyang Itu Mesti Dipebani Tugas Orang tua Jadi Ada Anak itu Supaya Tahu tugasnya Dia sebagai Ibu Sebagai orang tua Saya dulu Sudah Mengasuh Mendidik Anak saya Nah anak saya punya Anak ya itu tugasnya Mendidik Anaknya Seperti itu Selama ngajar dosen Kan itu lama 35 tahun Bisa diceritakan Suka Dukanya Jadi dosen Di UNES Yang pasti Sukanya Lebih banyak Dukanya Tidak pernah Dirasakan Jadi Begini Kalau kita itu Melakukan Sesuatu Dengan hati Ya kan Dengan senang hati Itu semuanya Itu pasti Indah Nyaman Menyenangkan Begitu Tapi Kalau kita Melakukan sesuatu itu Terpaksa Terpaksa Itu jadi Beban Itu pasti Adanya Cuman ngeluk Terus Nah itu Tandanya apa Orang yang Tidak pandai Bersyukur Nah Kalau orang yang Pandai bersyukur Itu selalu Apapun Ibaratnya Tidak enak Pun Itu ya Jadi enak Juga Dilakukan Seperti itu Kayaknya Ibu itu Tidak pernah Merasakan Apa ya Susah Gitu Karena semua Disikapi Dengan Positif Positif Thinking Kadang kan Kalau ngebimbing Mahasiswa Kayak gitu kan Ada yang Anaknya Susah Rewel Itu Cara Nanggapinya Supaya Dia bisa Ngejain Tugasnya Dengan Pek itu Gimana Pertanyaannya Bagus Itu Jadi Masing-masing Mahasiswa Ya Karena saya Siswa Saya Siswa yang besar Namanya Mahasiswa Itu Pasti Mempunyai Kemampuannya Masing-masing Mereka Punya Kelebihan Dan Kekurangannya Masing-masing Jadi Tidak Bisa Disamaratakan Jadi Pendekatannya Ya Pendekatan Individual Begitu Jadi Hasil Belajar Di SPSA Itu Tidak Sia-sia Meskipun Di dunia Pendidikan Kan Yang ditangani Juga Manusia SPSA Juga Menangani Manusia Manusia Dengan Permasalahan Yang Dimilikinya Tapi Semua manusia Pastikan Punya Masalah Nah Jadi Ditangani Secara Individual Sehingga Tidak Membanding-bandingkan Ih Mbok Kayak Itu loh Pinter Itu Anaknya Baik Ngerut Nggak Boleh Seperti Itu Kalau Mendidik Itu Sesuai Dengan Masing-masing Anak Kemampuan Sekaligus Keterbatasannya Seperti itu Kalau seperti itu Ya tadi Ibu bilang Nyaman Kalau kita itu Bekerja dengan Hati Itu Pasti Segala sesuatunya Itu Indah Gitu Masing-masing Anak Punya Karakternya Sendiri Menurut Ibu Yang Paling Menyenangkan Yang Paling Diingat Ibu Saat Berada Bersama Teman-teman Maupun Kuliah Dan Mengajar Itu Yang Paling Berkesan Apa Apa Banyak Karena Ibu Itu Kembali Lagi Selalu Selalu Segala Sesuatu Itu Dinikmati Jadi Apapun Berteman Terus Mengajar Berteman Dengan Teman Dosen Dengan Teman Di luar Pekerjaan Itu ya Semuanya Karena Saya Selalu Melihat Segala sesuatu Yang itu Dengan Positif Jadi ya Saya Gak Pernah Cari Kekurangan Orang Lain Orang Kok Gitu Enggak Ya Udah Ikuti Aja Ininya Ngalir Aja Alurnya Diikuti Itu Ibu Untuk Memasuki Usia Lanjut Dengan Produktif Dan Sehat Menutibu Seperti Apa Supaya Yang Remaja Remaja Motivasi Bersemangat Dalam Itu Bekerja Dan Masa Depan Cita-cita Itu Baik Karena Itu Siklus Kehidupan Ya Manusia Hidup Itu Lahir Bayi Anak-anak Kemudian Sebelum Remaja Itu ABG Gitu Ya Terus Remaja Uber Kemudian Dewasa Awal Dewasa Sampai Akhirnya Tua Saya Kurang Kurang Setuji Dengan Definisi Itu Itu Hanya Angka Angka Karena Ibu Menyikapi Seperti Itu Siklus Kehidupan Itu Harus Dilewati Jadi Siap Nggak Siap Mau Nggak Mau Ya Kita Harus Mau Kan Begitu Jadi Akhirnya Ya Senang Aja Ya Nggak Masalah Kalau Ditanya Ibu Kok Ini Usianya Berapa Oh Saya Baru 67 Gitu Jadi Dengan Senang Hati Kan Ada Orang Yang Tanya Malu Malu Saya Sudah Tua Kok Padahal 67 Itu Belum Tua Menurut WHO 67 Itu Baru Usia Paroh Bayah Begitu Oh Kan Begitu Jadi Saya Nggak Mau Bilang Aku Setua Kok Itu Seolah Orang Tua Itu Nggak Berguna Kalau Seperti Itu Nah Itu Tidak Saya Ada Di Dalam Pikiran Saya Saya Merasa Bahwa Saya Itu Masih Tetap Berguna Meskipun Dalam lingkup Yang Paling Kecil Di Dalam Keluarga Di Lingkungan Sekitar Dengan Teman 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 SMP Teman Teman SD Nah Itu Kan Nah Dengan Seperti Itu Bergaul Dengan Teman Teman Di Usia Sebaya Itu Itu Akhirnya Ya Merasa Happy Aja Nggak Ada Perasaan Yang Aku Tua Aku Rampas Nek Tua Kui Namanya Harus Seperti Ini Harus Nggak Tidak Kita Ya Nikmati Saja Sesuai Asal Tidak Yang Berlebihan Misalnya 67 Tapi Pertakilan Ada Semua Orang Merasakan Nanti Siklus Betul Betul Itu Semua Orang Akan Mengalami Jadi Langlui Aja Iramanya Itu Diikuti Aja Jangan Merasa Kalau Masih Anak Terus Di Ini Cacile Ngerti Apa Ya Memang Anak Kecil Memang Belum Ngerti Banyak Seharusnya Yang Jadi Orang Dewasa Yang Jadi Orang Tuanya Itu Memberitahu Dengan Cara Yang Bijaksana Gitu Saya Dengan Anak Itu Enggak Pernah Marah Marah Enggak Gitu Mendelik Naku Tenggak Kasih Tahu Aja Menasih Menasih Keliru Dikasih Tahu Gitu Enggak Bentak Bentak Itu Enggak Ada Di Dalam Keluarga Saya Gitu Menurut Ibu Arti Lanjut Usia Ini Supaya Produktif Dan Saya Seperti Apa Oke Pastinya Ya itu Tadi Itu Ada Rangkaian Yang Panjang Tidak Bisa Ujuk Ujuk Orang Yang Tadinya Tidak Produktif Yang Pasif Yang Terus Tiba-tiba Apalagi Dilanjut Usia Malah Semakin Menurun Jadi Memang Pengelolaan Apa Ya Pribadi Kita Itu Memang Harus Terus Continue Terus Menerus Ujuk Ujuk Bisa Kejaksana Ujuk Ujuk Bisa Produktif Justru Dilansian Tidak Mungkin Pasti Semua Ada Proses Dan Proses Itu Harus Dijalani Diikuti Dinikmati Itu Yang Paling Penting Harus Bersyukur Terus Bersyukur Selalu Iya Sehingga Setelah Sampai Di Masa Ini Ya Rasanya Ya Tidak Terasa Apa-apa Gitu Aja Karena Apa Semangat Selalu Punya Ya Kan Kegembiraan Keceriaan Kebahagiaan Sesuai usianya Pastinya Kan Seperti itu Ya Apalagi Saya Bu Emi Termasuk Lansia Yang Produktif Amin Karena Melihat Kayak Masih Mau Mendampingi Cucu Bermain Bersama Teman-teman Nah Kadang Waktu Luangnya Selain Itu Apa Bu Oke Ini Baik Ini Pengisian Waktu Luang Di Usia Lansia Saya Ya Pagi Bangun Tidur Itu Pastinya Sudah Tidak Ada Yang Dipikirkan Press Kalau Dulu Waktu Masih Sebelum Pensiun Pensiun 65 Juga Menjelang Menjelang Lansia Tapi Masih Bertugas Itu Pagi Bangun Tidur Aku Nanti Ngajar Apa Aku Nanti Hari Ini Kegiatan Apa Tapi Begitu Sudah Pensiun Tahun 21 Itu Tanggalannya Merah Semua Harinya Minggu Semua Jadi Bangun Tidur Itu Biasanya Mainan Di depan Mainan Tanaman Iya Sekarang Suka Merawat Tanaman Anggur Berbuah Sekarang Anggurnya Membuat Kompos Dari Daun Kering Simpan Di Tanah Itu Nanti Tiga Bulan Sudah Jadi Untuk Nanam Jadi Tanamannya Gendut Gendut Subur Terus Juga Membuat Kompos Dari Sampah Dapur Jadi Ada Kulit Kulit Buah Ada Sayur Itu Bayam Yang Bonggolnya Itu Yang Gak Pakai Itu Semua Juga Disimpan Ditutup Nanti Jadi Dengan Silinya Jadi Tanah Jadi Semua Segala Sesuatu Itu Saya Sampai Merenung Melihat Melihat Apa Namanya Hasil Kompos Itu Benar Benar Tanah Makanya Semua Segala Sesuatu Kita Itu Asalnya Dari Tanah Akhirnya Menjadi Tanah Itu Jadi Dari Situ Juga Saya Ternyata Ada Apa Ya Filosofi Yang Ada Disitu Tentang Kehidupan Sangat Bermanfaat Banget Benar Jadi Tidak Sekedar Oh Wistadi Gitu Enggak Tapi Saya Berpikir Ini Perti Tanah Benar Tanah Itu Senang Sekali Buat Nanam Itu Bisa Subur Terus Nanti Di Apa Namanya Itu Dijemur Supaya Kering Kalau Enggak Kering Nanti Berjamur Kalau Berjamur Nanti Akan Berimbas Pada Tanamannya Rusak Akarnya Kena Jamur Kena Penyakit Itu Jadi Belajar Dari Youtube Ya Digunakan Dengan Yang Bermanfaat Benar Jadi Pegang Itu Yang Namanya Gadget Itu Dimanfaatkan Untuk Hal-hal Yang Positif Saya Belajar Dari Situ Padahal Tadinya Yang Menanam Itu Sama Sekali Tidak Ada Di Dalam Pikiran Saya Boroboro Pegang Tanah Itu Jijik Sekarang Mainannya Tanah Itu Jadi Memang Sekarang Berbalik Karena Saya Sudah Sudah Ibaratnya Sudah Bebas Sudah Tidak Punya Ikatan Lagi Dengan Negara Kalau Dulu Kan Saya Ini Namanya ASN Apa Namanya ASN Itu Kalau Dulu Ya Pegawai Negeri Itu Itu Ada Kewajibannya Yang Harus Dipenuhi Kalau Sekarang Sudah Sudah Bebas Yang Namanya Lansia Yang Bahagia Itu Saya Terakhir Tidak Mikir Yang Sudah Kalau Ada Teman-teman Yang Setelah Pensiun Terus Mengajar Di Tempat Lain Saya Rasanya Terus Kapan Mau Istirahat Itu Saya Benar-benar Mau Menikmati Masa Pensiun Saya Itu Dengan Gembira Bahagia Produktif Tentu saja Itu Anggurnya Sudah Panen Manis Boleh Dicoba Ibu Boleh Silahkan Lain Rumah Apalagi Ibu Ini baru Pensiun Udah Dua Tahun Pensiun Udah Rindu Belum Rindu Sama Mahasiswa Yang Dulu Diajar Rindu Kalau Pas Kadang-kadang Kami Ke Kampus Juga Ada Undangan Halal Bihalal Itu Kan Terus Kalau Kebetulan Pada Waktu Itu Sekarang Yang Sudah Semester 6 Semester 8 Itu Waktu Itu Saya Masih Sempat Mengajar Itu Ketemu Ibu Emi Seneng Rasanya Bener Itu Kerinduan Itu Seperti Itu Rindu Dulu Pada Waktu Membimbing Sekripsi Sekripsi Itu Face to Face Jadi Individual Sifatnya Itu Ada Kedekatan Emosional Juga Selain Akademik Nomor Satu Harus Objektif Menilai Mengajar Tetapi Ada Kedekatan Yang Namanya Kedekatan Emosional Itu Seperti Itu Membimbing Karya Ilmiah Itu Waktu Itu Sampai Kekendari Untuk Berlomba Karya Ilmiah Itu Itu Ya Ibu Ya Ikut Kesana Bareng Bareng Dengan Mahasiswa Kemudian Alhamdulillah Dapat Dua Medali Emas Dan Perak Itu Prestasi Loh Karena Tidak Semua Dosen Itu Bisa Mengantarkan Mahasiswa Sampai Ke Tingkat Nasional Apalagi Sampai Juara Itu Juga Kebanggaan Buat Saya Betul Oke Bu Bisa Memberikan Kata-kata Bijak Untuk Kita Para Pelajar Baik Ini Anak-anak Muda Dulu Juga Ayang Pernah Muda Tidak Ujuk-ujuk Tua Gini Betul Karena Dulu Ayang Pernah Muda Jadi Ayang Mau Berikan Pengalaman Sedikit Pada Waktu Jadi Muda Kemudian Akhirnya Dewasa Dan Sekarang Saya Tidak Mau Bilang Tua Lansia Aja Itu Jalani Apa Yang Ada Di Depan Anda Sebagai Siswa Lakukan Tugas Anda Sebagai Siswa Dengan Senang Hati Tanpa Ngeluh Karena Tugas-tugas Yang Anda Dapat Dari Sekolah Dari Orang Tua Anda Selain Sebagai Siswa Kan Juga Sebagai Anak Anak Dari Orang Tua Anda Nurut Sama Orang Tua Berbakti Sama Orang Tua Kemudian Juga Nurut Dengan Peraturan Di Sekolah Lakukan Yang Memang Harus Dilakukan Nikmati Jalani Tanpa Ngeluh Sebab Sekali Ngeluh Orang Yang Terbiasa Ngeluh Itu Hidupnya Tidak Bahagia Ngeluh Terus Senang Hidupnya Senang Pun Pasti Ada Kurangnya Itu Berarti Orang Yang Juga Tidak Pandai Bersyukur Jadi Jalani Nikmati Kemudian Selesaikan Semua Tugas Tugas Tanpa Ngeluh Itu Akhirnya Nanti Akan Terbiasa Terbentuk Sampai Akhirnya Anda Proses Hidup Anda Itu Dipenuhi Dengan Hal-hal Yang Positif Mungkin Yang Bisa Ngomong Gitu Bisa Ngomong Aku Yang Lakon Proses Sudah Begitu Panjang Sehingga Itulah Yang Saya Jadikan Ngemoto Hidup Saya Tagline Dalam Hidup Saya Selalu Bahagia Kalau orang Bahagia Itu Sehat Bahagia Pastinya Tidak Hanya Diri Sendiri Mencakup Lingkungan Yang Terdekat Keluarga Tersinta Pastinya Kemudian Akhirnya Kalau kita Selalu Bersyukur Pasti Segala Sesuatunya Pasti Indah Adanya Cuman Happy Aja Gitu Itu Untuk Generasi Muda Para Siswa Murid-murid Itu Harus Bersemangat Betul Bersemangat Dalam Menapai Kehidupan Gitu Masih muda Kok Loyo Nanti Kayak Yang gini Gimana Dom Malas 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 Cuman Gruntang Gruntung Gitu Aja Di Tempat Tidur Enggak Kalau Apa Kita Dari Muda Semangat Sampai Tua Gini Tetap Bersemangat Itu Jadi Tetap Semangat Tetap Berkarya Pastinya Apapun Karya Karya itu Meskipun Segerhana Tapi Kalau Itu Adalah Original Karya Kita Sendiri Itu Akan Membuat Kita Puas Itu Selalu Yang Selalu Kerapkan Itu Jadi Pada Waktu Mengerjakan Tugas Ya Pasti Dikerjakan Dengan Sepenuh Hati Dengan Sepenuh Kemampuan Tapi Masalah Hasil Akhir Itu Masalah Nanti Tapi Prosesnya Itu Selalu Proses Kembali Ke Proses Nanti Kalau Sudah Apa Namanya Kita Lakukan Dengan Baik Dengan Senang Hati Masalah Itu Benar Atau Enggak Itu Kan Biasanya Tergantung Sudut Pandang Siapa Yang Menilai Kan Begitu Jadi Tidak Usah Khawatir Nanti Hasil Saya Jelek Nanti Tidak Usah Biar Saja Ngalir Jadi Tidak Terlalu Over Tidak Seperti itu Apalagi Masih Ada Yang Kurang Sudah Ya Bu Di Segmen Kali Ini Sebelumnya Terima kasih Ayang Karena Sudah Mau Datang SfK8 Dan Selalu Memberi Motivasi Terhadap Anak-anak Penurus Bangsa Semoga Ayang Selalu Diberi Kesehatan Diberi Selalu Kelancaran Segala Urusan Dan Diberi Baik Semoga Calik Terus Amin Terima Kasih Oh ya Teman-teman Aku juga Mengingatkan Bahwa Bu Emi Ini Ternyata Punya Youtube Channel Juga Namanya Bunda Emi Nanti Bisa Disappet Di bawah Ini Jangan lupa Disappet Mestikan Juga Ada Manfaatnya Dan Bisa Motivasi Semua Anak-anak Semoga Bermanfaat Jadi Gini Bu KDSM 48 Itu Juga Punya Slogan Salamidola Seperti ini Salamidola Inovatif Disiplin Kolaboratif Kolaboratif Ya Gitu Bu Ini Bisa Mengikuti Kita Salamidola Salamidola Inovatif Disiplin Kolaboratif Nah Ya Salam Salamidola Inovatif Disiplin Kolaboratif Sekian Dari Kami Bila ada Tutur kata Yang kurang Berkenan Kami mohon maaf Sebesar-besarnya Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Cukup sekian Cukup sekian Tidak 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 Saya diajariku Ibu Emi Kita punya Slogan Atau malu Salamidola Jadi Salamidola Tidak 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 Tidak